Bagaimana cara kita supaya kita bisa mengenali diri kita yang sebenarnya itu? Nah kesalahan dasar kita adalah kita berusaha mengenali diri kita. Itu kesalahan dasar itu adalah itu. Artinya ketika kita mengenali, artinya kita mempunyai bayangan bahwa diri sejati kita adalah obyek yang bisa ditatap depan. Oh ini aku, oh ini diri sejatiku. Padahal diri sejati ada di belakang, artinya kita harus mundur. Kalau kita mengenali diri sejati, ibaratnya kayak ombak mencari ombak lain yang lebih besar dan dianggap itu adalah dirinya sendiri. Padahal dia cuma tinggal tenggelam dan kemudian mengalami realisasi. Jadi yang benar bukanlah mengenali diri, tapi adalah realisasi diri. Ini aku kasih kesempatan karena jauh-jauh dari Kalimantan Mas Riko. Siap. Jadi ini sahabat baik saya, ya pos batu baras, usahanya banyak banget ya. Amin gitu loh. Amin. Mas Riko, bagaimana caranya menghadapi siswa yang bermasalah, nggak bisa diatur dan sering buat onar. Guru-guru semua mengeluh dengan salah satu siswa yang kerjanya hari-hari buat kasus. Gimana Mas Riko? Nah, perlu diceritahu yang bermasalah aslinya dirinya sampean atau siswanya. Ketika dirinya sampean nggak ada, berarti kan nggak ada masalah sama siswanya. Ada masalah karena sampean mempunyai ekspektasi, mempunyai kondisi. Oh, murid yang baik ini gini, murid yang buruk ini gini. Berarti kalau kenyataannya memang anak itu kan ada dan sering buat onar. Berarti nggak pakaian. Berarti harus disadari rasa dari gurunya yang terganggu. Anaknya biarin buat onar terus? Anaknya dibiarin. Pasti ketika ini sudah tersadari, anaknya akan berubah dengan sendirinya. Intinya kita tidak berusaha mengubah orang lain. Karena orang lain hanyalah ilusi. Pada tingkat laut. Tapi kalau di tingkat ombak, ya dianggap nyata. Makanya harus dianggap ilusi. Ya sama kayak Ho'oponopono itu kan empat kalimat kan? Yang populer itu empat kalimat. Tapi ada lanjutannya kalimat kelima dan tidak pernah populer. Apa itu? Karena kalimat kelima adalah basisnya adalah dari lautan. Kalau empat kalimat awal basisnya adalah ombak yang meminta ampun ke lautan. Dengan harapan agar lautan memberikan respon balik. Tapi di kalimat kelima, aku mengampuni diriku sendiri. Artinya adalah aku sebagai lautan mengampuni dataku sebagai ombak. Artinya kita harus bisa mengalami lautan terlebih dahulu. Tapi buku kalimat kelima tidak populer sama sekali. Iya benar ya. Iya, iya, iya. Menarik ya. Meskipun bikin onar, biarin aja ya. Biarin aja. Bukan usah kita ubah gitu ya. Karena realita di luar termasuk murid adalah diri kita. Jadi misalnya punya anak begitu ya. Terus dia setiap hari pergaulan bebas gitu. Biarin aja sampai hamil. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Dan kita terganggu. Berarti pelajarannya adalah peristiwa hamilnya memicu samskara kita. Dan seharusnya kita bersyukur terhadap semesta. Artinya kalau kita bisa sadar lebih awal sebelum si anak kita hamil, ya berarti kan aman. Tapi kalau kita terus-terusan gak sadar akhirnya hamil, terus akhirnya narkoba. Yang salah ya kita sendiri. Justru sebenarnya ketika kita mengalami sesuatu yang gak enak itu ketika kita kembali ke wilayah laut. Itu justru kita malah mensyukuri sebenarnya ya. Bersyukur sebenarnya ya. Intinya cyclingnya awalnya pasti kecil. Tapi lama-lama ketika tidak disadari dia semakin besar. Karena apa? Dalam peristiwa kecil sampein gak bisa sadar. Akhirnya diperbesar lagi. Baik, baik. Misal pertama punya utang 1 juta. Rasanya terpicu ya. Rasa kekurangannya. Kita gak sadar. Kita masih melawan. Terus diperbesar lagi jadi 10 juta tetep gak sadar. Diperbesar lagi jadi 100 juta tetep gak sadar ya. Sampai modern akhirnya. Baik, dari saya cukup. Mohon kau, tuanku Freddy. Kita ngobrol-ngobrol mumpung ketemu sama Mas Riko ya. Jadi saya izin saya tarik. Di pegang gitu aja ya. Oke, oke. Terima kasih. Terima kasih. Mas Riko. Terima kasih. Sebenarnya ya besok tuh saya pulang ke Banjarmasin. Oh, gitu ya. Gitu. Tapi karena di. Diiming-imingi ya. Dan katanya. Nah, di besok tuh ada sesuatu yang effortless. Dan saya juga barusan beberapa kalimat saja. Saya melihat. Wih, benar-benar ngomong masalah rumi dan lain-lain. Dan saya tertarik sekali gitu ya. Terus hubungan effortless yang beberapa. Barusan saya terlambat ya. Tidak dari awal. Effortless seperti apa dengan hubungan yang tadi. 15 menit dengan 22 jam. Nah, mungkin itu aja sih pertanyaan saya. Sama durasi seks mas. Iya. Karena saya juga tadi perjalanan mengikuti apa namanya. Channel Youtube yang ada kalimat yang masalah itu. Wih, ternyata besok masalah ini ya. Gitu kan. Nah, mungkin sekilas saja gitu. Seperti apa. Hubungannya effortless dengan bisa sampai 2 jam tanpa. Iya. Ya gitu. Oke. Terima kasih. Intinya kita punya channel Youtube Bersi Jiwa. Itu aja lengkap udah, Mbak Asek. Baru. Channel baru cuma. Intinya adalah naturalnya pria pasti ada di atas 1 jam. Naturalnya. Wow. Tapi karena adanya dogma, terus kebiasaan. Nah, dari dogma ini kan misal seks adalah hal kotor. Iya kan? Atau dosa. Terus kita masturbasi. Nah, karena seks ini dianggap kotor, akhirnya masturbasi pun kita penuh ketakutan. Basisnya adalah rasa stres. Akhirnya kita melakukan tergesa-gesa. Awal kita masturbasi saat remaja, pasti aku yakin setengah jam lebih lah. Tapi karena kita keluar dari kamar mandi, dilihat orang tua kita terus ditanyain, kamu ngapain di kamar mandi? Akhirnya kan kita, enggak, enggak ngapain-ngapain, enggak ngapain-ngapain gitu. Tapi orang tua kita pasti tahu, wah ini habis coli ini gitu. Dan akhirnya ya kita takut, akhirnya yang dari awalnya setengah jam jadi 20 menit, semakin lama semakin kita percepat agar tidak ketahuan, akhirnya 10 menit, 5 menit, akhirnya 1 menit. Akhirnya pro, jadi profesional lah kita. Ngicilik profesional lah. Colier sih. Nah, dari situ kan otak kita membentuk lintasan baru kan. Bahwa aktivitas seks ini adalah aktivitas yang berbahaya bagi kelangsungan hidup. Karena stres kan waktu masturbasi. Dan itu kan pasti berlanjut ke adegan seks kan. Misalnya nanti kita menikah kan, enggak serta-merta dogmanya hilang kan. Pasti tetap ada. Dan perasaannya yang ketika kita masturbasi saat remaja, kan menghasilkan rasa bersalah kan. Karena kita tahu itu kotor dan tetap kita lakukan. Dan dihitung aja selama kita remaja dan belum menikah, kita masturbasi berapa kali. Artinya akan ada banyak pendaman rasa bersalah. Nah, pendaman emosi rasa bersalah dibarengi oleh dogma, dibarengi oleh lintasan kebiasaan di otak kita, itu menghasilkan ejakulasi dini ketika kita sudah menikah. Ya, artinya kita secara bodoh membiasakan diri kita untuk ejakulasi dini. Jadi, itu bukan penyakit yang kita dihukum semesta ini loh, kamu tak kasih ejakulasi dini, enggak gitu. Akhirnya ya, kita mensengajakan diri kita untuk ejakulasi dini. Nah, itu yang perlu di-break polanya. Dari dogmanya dirilis, terus dari pendaman rasa bersalah terkait seksual juga dirilis, terus kebiasaannya juga dirilis. Pola patternnya di kepala. Otomatis akan berada di naturalnya, yaitu satu jam, bahkan lebih. Dan itu berarti dirubah pikiran-pikiran kita gitu ya? Enggak. Dirubah gitu? Enggak, dirilis. Disadari, dogmanya disadari, perasanya disadari, intinya kita alami sensasinya. Oke, besok insya Allah saya mengikuti, dan saya pulang ke sana, apakah bisa satu jam lebih? Kemungkinan bisa, kalau mirroring-nya benar. Kan salah satu... Besok ada teknik. Salah satu teknik dasar kita diperjuwa adalah mirroring, kan? Mau dicoba sama siapa sih? Siap, terima kasih Mas Riko. Sama-sama. Intinya mirroring dulu dicoba. Iya. Jadi besok ada teknik mirroring ya, Mas? Iya. Iya, iya, iya. Oke, baik. Wih, langsung nih teman-teman. Oke, Mas Joko. Satu, dua pertanyaan dong untuk Mas Riko begitu. Soal apa Mas Joko kira-kira? Iya, soal dasar. Apa itu? Apa yang mana sih mengenali diri kita? Jadi kita yang asli itu yang mana? Oke. Jadi itu, kayaknya kalau itu sudah dijawab, Kayaknya kita lebih mudah memahami frame-nya Mas Riko gitu ya. Nah, menarik ini Mas. Iya Mas. Ayo Mas. Bagaimana cara kita supaya kita bisa mengenali diri kita yang sebenarnya gitu? Nah, kesalahan dasar kita adalah kita berusaha mengenali diri kita. Itu, kesalahan dasar itu adalah itu. Artinya ketika kita mengenali, artinya kita mempunyai bayangan bahwa diri sejati kita adalah obyek yang bisa ditatap depan. Oh ini aku, oh ini diri sejatiku. Padahal diri sejati ada di belakang, artinya kita harus mundur. Kalau kita mengenali diri sejati, Ibaratnya kayak ombak mencari ombak lain yang lebih besar dan dianggap itu adalah dirinya sendiri. Padahal dia cuma tinggal tenggelam dan kemudian mengalami realisasi. Jadi yang benar bukanlah mengenali diri, tapi adalah realisasi diri. Diri yang asli ini yang mana? Dan yang palsu yang mana? Itu. Akapu yang paling kurang orang. Terus caranya kita membedakan diri yang asli dan diri yang palsu itu gimana, Mas Riko? Jadi diri yang palsu itu pasti berubah-ubah. Berubah-ubah contohnya adalah tubuh kita. Tubuh kita waktu kecil berbeda dengan sekarang. Bahkan sama besok pun berbeda. Kalau misalnya pasti muncul kerutan-kerutan baru, ataupun mungkin Mas Jendra potong, kan pasti sudah berbeda. Nah, ketika kita ngaca, ada substansi yang tetap. Itu yang adalah diri kita. Dan terkait pemikiran, ketika kita menyadari bahwa pemikiran ini ganti-ganti, kita akan menyadari ada substansi yang tetap, yaitu diri kita sendiri. Artinya ada ruang di mana pemikiran muncul dan tenggelam. Sama kayak sensasi emosi. Di mana sensasi emosi ini turun dan muncul dan tenggelam. Nah, ada substansi yang dia tetap. Ketika dia sedih, ketika nuansanya sedih, tetap ada. Ketika nuansanya bahagia, tetap ada. Ketika pemikirannya buruk, tetap ada. Ketika pemikirannya baik, tetap ada. Intinya adalah cari sesuatu yang tidak berganti-ganti. Artinya adalah background. Kayak sama kayak ruangan inilah. Ruangnya itu tidak ganti-ganti. Tapi dindingnya mungkin bisa ganti, kasurnya bisa ganti, terus cerminnya bisa ganti, kursinya bisa ganti. Bisa diganti semua kecuali ruangnya. Kita tidak bisa memusnahkan ruangnya. Ruangnya adalah substansi yang tetap. Dan ruang di dalam botol sama dengan ruang di luar botol. Artinya satu. Oh iya. Untuk mengenali ruang. Biasanya kita menganggap bahwa sesuatu yang baik itu dianggap dari Tuhan. Dan sesuatu yang buruk atau pemikiran buruk, rasa buruk dianggap dari setan. Nah itu memunculkan pembagian. Tapi ketika kita tahu bahwa setan adalah termasuk wajah Tuhan, kita tahu bahwa hal-hal buruk juga berasal dari Tuhan. Maka kita tidak patut menolak bahkan hal terburuk sekalipun. Tapi karena kita tahu bahwa ini asalnya dari setan dan bukan dari Tuhan. Itu. Intinya kita harus menyadari bahwa mau itu kita labeli buruk ataupun kita labeli buruk. Baik semuanya adalah berasal dari lautan atau ketuhanan. Ya mas, sebelum buku sekol mas. Hubungan kata nuansa dan kata tanpa pintu dengan diri sejati itu apa mas Diko? Nah nuansa ini kan akun Facebook saya. Nah nuansa ini adalah termasuk nuansa pemikiran, nuansa perasaan itu kan berganti-ganti. Tapi dasar dari mana nuansa muncul adalah keabadai, keabadian, atau kesadaran. Tanpa pintu ya sama tadi, kita mengetuk dari dalam tapi ternyata ya pintunya tidak ada. Oke oke oke. Mas gimana nih secara mengundang kebahagiaan dan kekempiraan? Secara mudah lah. Intinya adalah ketika kita mencari kebahagiaan ya kita tidak bahagia. Intinya itu. Karena kebahagiaan adalah background dari nuansa. Artinya memang sudah ada di backgroundnya, cuma kita bisa mencarinya di luar. Di sebagai obyek. Kita mengenali kebahagiaan sebagai obyek padahal kebahagiaan atau kedamaian adalah subyek kita. Artinya ketika kita mencari ya kita mulai menderita. Ketika kita tidak mencari otomatis kita bahagia. Artinya kita perlu menyadari si pencari ini yang mana. Mencari ini kan cuma pemikiran kan. Yang muncul tapi kita anggap sebagai diri kita. Akhirnya dia persisten aja. Enggak. Yang harusnya pemikiran muncul tenggelam dia persisten. Karena kita anggap sebagai diri kita. Itu. Berarti setiap pertanyaan itu karena kita ada keinginan ya. Dan dengan pertanyaan itu kita ingin berlari juga dari yang sekarang ke tujuan itu. Intinya adalah kita perlu menyadari di mana ruang pertanyaan itu muncul dan tenggelam. Dan di mana jawabannya muncul dan tenggelam. Itu adalah ruang di mana pada dasarnya itu adalah diri kita semua. Itu adalah lautan. Ya sama kayak ombak muncul dan tenggelam. Ya tenggelamnya di lautan munculnya juga dari lautan. Jadi segala sesuatu munculnya adalah dari kesadaran. Terima kasih. Oh sudah Bu. Oh Pak. Pikir masih banyak pertanyaan gitu. Oke yaudah. Baik. Mas Riko. Jadi supaya waktu istirahatnya cukup. Karena besok kita bersama teman-teman 40 atau 45 teman-teman begitu barangkali yang datang. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Riko. Mudah-mudahan terus memberikan ya pikiran-pikirannya supaya kesadaran kita selalu bertumbuh begitu menjadi lebih baik lagi gitu. Sehingga kemudian ya saya pengennya sih dengan cara berpikir Mas Riko yang seperti itu bisa kita pelajari. Maka kehidupan ini akan damai karena kita tidak terjebak pada benar dan salah, baik dan buruk gitu ya. Melampaui itu semua begitu ya. Makasih banyak ya Mas Riko ya. Thank you. Terima kasih telah menonton.